Kenapa mau sama si Koko ini? Kan biasanya kan kalau Arna Sardis itu kan istrinya kan sering nomor Nah, kalau tetangga kita ini Ini Miss Lola ini nggak sering nomor lho Orang pikir dia single, it's okay? What's the problem with that? Wow Jemana 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 Keluarga Jemana Jemana Siapa tadi namanya kalau dipanggil? Lola Dan nama panjangnya itu kayak Lola Viola Viola tapi panggilnya Lola Tadi udah aku tanya si Lola Dimana dia jumpa si Daniel ini Di mana kamu pertama ketemu dia? Ah, itu lah Kira-kira Betul Betul Jadi Kita ketemu di Di sebuah club Di sebuah disco Di sini atau di? Di sini, di Jakarta Jadi pas lagi Ajojing Sama kayak di mobilku dulu, aku kasih tuh Ada Ajojing lagu, aku Ajojing Tak kira-kira kau usah dari Abis itu lampunya kemana-mana Ya 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 ya, serius Abis itu, saat itu lagi Grand opening Dari si club tersebut Nah ini Viola kebetulan Baru nyampe Ke Jakarta Abis itu diajakin temennya Eh, gue lagi mau ulang tahun nih Lo dateng dong Dan pas lagi itu Gak tau kenapa Pokoknya harusnya itu eksplosif banget Partinya Tapi Ada satu pintu lift Yang kalo orang masuk Si Restorannya itu Atau kafenya itu Klubnya itu gak tau gitu Kalo misalnya Bisa Ini ya Ternyata bisa tembus gitu Untuk orang-orang yang gak diundang Jadi Viola salah satu yang gak diundang Oh Yang mereka dateng Ya Padahal Jumat minggu aja Jumat satu minggu Abis itu dia balik lagi ke Malaysia ya Saat itu lagi sekolah di Malaysia ya Ya Gitu Dan Untuk belajar bahasa Yang lucunya Viola sebenernya dari Pas Sebelum ke Indonesia pun Di sekolah Belajar bahasa Indonesia Belajar Apa Exchange Asian Studies Tapi Miss Nola ini asalnya dari mana sebenernya? Dari Jerman Oh Kenapa mau sama si Koko ini? Kan Koko ini Kan susah ini Dua suku yang berbeda sekali Ya lumayan ganteng kan? Lumayan lumayan Makasih Kalo Kalo Di keluarga itu kan Biasanya Agak susah juga Aku punya teman banyak kan Yang Etnis Chinese Biasanya juga Dengan Biasanya agak Susah Kayak gini gak susah Waktu Orang tua Gua bersyukur banget Orang tua gua itu Sangat open minded Jadi Pas Gua kenalin Viola ke mereka Mereka bener-bener menerima banget Gitu Wah bersyukur banget sih Jadi Emang Pastilah ya Gua ngerti juga Mungkin dari segi adat segala gitu Mungkin ada gitu kan Wah gak boleh segala kayak gitu Tapi Gak tau ya Mereka bener-bener kayak Yaudah kalo misalnya emang itu pilihan kamu Ya gak apa-apa Oh iya Tapi aku mau tanya Kan biasanya kan Kalo artisan status itu kan Istrinya kan sering Nah Kalo tetangga kita ini Iya Ini Miss Lola ini Gak sering No Itu You don't show up Iya Iya Sampai di keluarga cemana ini aja Gatuh Gak tau nih Ini mukanya di mosaik ya Oke 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 Romai Disengaja atau memang Memang Kenapa jalan Muncul tuh di sepira Menghilang itu ya Menghilang Sebenernya violanya sendiri juga gak terlalu mau muncul Gak mau Kenapa? Kenapa? Aku gak pernah merasa kayak Aku mau berada di luar Aku gak mau berada di luar Di luar kamera Dan aku lebih suka Tidak mencari tempat Di luar kamera Jadi Aku gak berkahwin dia Karena dia dalam percayaan Aku berkahwin dia Karena dia orang yang baik Jadi aku berkahwin dia Tapi itu gak maksudnya Aku mau berkahwin Aku berkahwin ke percayaan Itu hal yang berbeda Jadi Kadang kan Kadang orang pikir dia single Itu okey Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa? Dia tahu Dia tahu Dia bukan single Tapi orang kayak Eh ini single lah Tidak Ini si Koko ini Eh Koko Dia lagi makan Dia lagi makan Banyak juga yang mungkin Berpikiran kau yang gak kasih gitu Maksudnya dia bertanya Ada kan Ada juga pasangan yang Udah lah Gak usah kita Privacy Gitu Aku pikir dia Dia belum jawab Kau yang jawab Eh itu dia Dia lagi umunya Dia langsung ngomong Tadi dia kalo dipaksa ngomong Nanti keluar Jadi kita bertanya Jadi sekalian menjawab Nanti si Pudu bertanyaan Iya Jadi gue bersyukur banget Gue bersyukur banget Kayak Apa ya Gue cukup secure Sama Viola gitu kan Gue cukup secure Sama hubungan kita Dia tahu Gue orang yang kayak gimana Dan gue You know Gue juga cukup secure lah Kayak Gak terlalu peduli Sama orang-orang bilang apa gitu Karena Banyak yang bilang kayak Wah Daniel kok gak nikah-nikah Gitu kan Jangan-jangan dia suka laki lagi Atau apa Tuh aku dengar itu Iya 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 Pernah-perernah Lalu disitu yang kayak Kayak banyak juga yang kayak Wah Daniel nih Gak apa Pasti gak mau expose istrinya Kasian kan istrinya Setiap kali Setiap kali Setiap kali kita dengar Baca komentar Aduh kasian banget istrinya Diumpetin sama Daniel Ini segala Iya kan Tapi ketika kita lagi baca itu Saya selalu ngasih liat dia Liat nih gini nih Dia ngakakun Tapi abis itu Kita doain tuh orang Kita bilang kayak Wow Dia mungkin Mumpunyai Apa ya Kayak Sampai dia mau komentar seperti itu Mungkin Kalau misalnya dia mempunyai Cika-cika Mika sama artis Dan dia pengen di eksplos abis-abisan Ya kan Mungkin punya Apa ya Insecurity sendiri Ya misalnya Nah Tapi akhirnya Ya itu lah Kalau gue emang Gue pengen banget Memisahkan Apa yang namanya Pekerjaan profesional Sama kehidupan Personal Gitu Jadi kalau misalnya kehidupan personal Gue gak akan bisa jadi Sesempurna Ketika gue Menjadi MC di profesional Kayak gitu misalnya Itu pilihan itu Itu pilihan Itu namanya pilihan Aku bersyukur Aku Ada tetangga kita Ada tag disini Jadi nanti kalau aku Dikasih keluar kesempatan Jadi artis Aku kayak gitu deh Kau sembunyikan aku Bukan sembunyikan Semua itu harus Harus bersama Mau disembunyikan Mau disembunyikan Harus sepakat Mau gak disembunyikan Harus sepakat Itu gak bisa kita liai Dari luarnya Mereka tuh punya sendiri Karena mereka trust Trust Ya Jadi kita dilihat di timur Aku kan juga baca impotnya Sama deh sama aku Kalau minum kuahnya loh Begitu Betul Betul Kupikir Orang artis-artis itu Kayak gitu Makan pun kan Oh Kayak gitu Gak bisa Aku Aku mau kayak dia Aku mau kayak dia nanti Kau jadi artis Eh si Koko ini Dari Aslan Enfoyang Memang minum begitu Ya itu Kau suka Kau suka Kau suka Kau suka Itu dia Minum pake Begitu kan Betul Jadi dia juga begitu Semuanya kurang panas gak? Biar ku panas kaki belakang Gak apa-apa Cuma banyak Makanya boleh Ini pake tangan deh Boleh Kami pun Kurang-kurangnya kami pake sendok Selama ini Iya Karena ke Jakarta Katanya kan Aku pake tangan Ayo pake sendok Ya kayak mana lah kan Supaya gak terlaku Dibilang kan Kampungan kali gitu Jadi pake tangan Padahal aku tersisa Gak apa-apa Cuma Bapaknya kaki Ya udah Ini kan nanti Kita main ke tetangga kita ini Iya iya ayo 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 Udah ya Kalo di Bapak tuh Gimana tuh Maksudnya kayak udah selesai makan Kita mau sekirin Gak usah gak usah Biar kakak aja 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 Biar kakak ada yang kurang nanti Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih kalau Bapak Mau lihat ya Mau lihat ya Mau lihat ya Cemana 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 Love you Daddy Keluarga Cemana Love you Mommy